Hai ini hasil dongkelan setelah tanam tiga hari guys pohon murbe ini daunnya menguning belum ada tanda-tanda kehidupan baru yang ini juga menguning ini menguning juga Aduh sayang ini kalau sampai mati Oke ini pohon murbe yang sudah berkarakter terbentuk dari alam yang pohonnya Oh mati separuh Aduh saya enggak tahu ini saya akan coba saya Inpus pakai vitamin B1 semoga pertumbuhan akarnya menjadi baik dan saplai makanan ke batangnya jalan lagi sehingga dapat membentuk tunas-tunas baru nah ini guys penopang kehidupannya cuman yang ini di sebelah sini ini sedangkan batang yang ini mati nah nyambungnya ke sini ini sambung ke sana itu nah ini penopang hidupnya dari sini ini sabang yang ini turun ke tanah membentuk perakaran baru kemudian juga keluar tunas cuman saat ini karena habis saya dongkel mungkin agak stres tunasnya pada layu saya akan coba treatment oh saya infus pakai vitamin vitamin B1 semoga berhasil hidup ya guys sayang ini nanti jadi bonsai bisa tampak bagus karena ada keringan yang bisa di-expose sampai perakarannya masuk ke dalam itu juga kering oke guys ini saya akan pasang dulu infusnya nah seperti ini guys cara saya menginfus dongkelan Morbea ini yang layu ini semoga ini dapat berkembang dengan baik struktur arkarnya terbentuk dengan baik oke infus ini saya pakai dari botol bekas botol minuman bekas yang dari plastik saya isi dengan air berarti ini 1 liter air kemudian saya hancurkan vitamin B1 itu kalau nyari di keringat botol bekas botol bekas itu juga banyak ada yang merek IP dan ada yang merek lain-lain itu murah juga ini 1 liter air saya kasih 100 100 miligram atau apa itu tadi ukurannya vitamin B1 terus kemudian itu infusnya saya bikin netes seperti itu dan itu dan itu jatuhnya air saya arahkan ke pangkal batang yang menopang kehidupannya yang kehidupan ini ini sehingga bisa terserap ke dalam akar lebih cepat oke itu saya atur menetes untuk melubanginya gampang saja itu tutupnya dilubangi ini kemudian disumpel pakai ini bisa lidi bisa apapun yang penting seset ngepres sehingga kalau tetesannya kepingin kita bikin agak cepat kita tinggal melonggarkannya dan apabila tetesannya kepingin agak jarang kita tinggal membuat rodok sesek lagi seperti ini teman-teman eh saya ambil sebentar ini botolnya biar teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas nah seperti ini nah ini saya bikin seperti ini cuman jangan lupa eh botol yang pangkal sini tetap harus dikasih lubang biar ada udara yang masuk dan airnya bisa menetes kalau tidak dikasih lubang itu nanti lama-kelamaan airnya tidak mau menetes mas ya dikarenakan terlalu vakum dia nanti oke teman-teman seperti itu murbe mas meh mati yuk takin pus takin pus murbe he he teman-teman sekian dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih